Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah selamat malam untuk teman-teman semua ataupun setelur-setelur semua lainnya saya lagi nge-vlog ya nge-vlog di malam hari dimana ini tidak ada kegiatan nah mau ngapain lah saya ini nge-vlog dan mumpung sambil nyanding burung perkutut Hai gentiwo sama burung perkutut sangkil itu sangkil yang sebelah sana ini gentiwo Nah kalau di rumah itu burung perkutut saya itu jarang manggung ya kadang manggung kadang tidak jarang manggung ya tetapi kalau biranya memuncak itu manggungnya nah ini kendalanya loh untuk teman-teman semua kalau tidak pernah diajak jalan-jalan maupun tidak pernah di lombakan maupun digantang itu alhasil ternyata ternyata itu settingan dari nol-nol lagi karena apa dia kaget di gantangan ya arena gantangan contohnya kemarin kemarin itu saya ajak lomba yang sangkil itu saya ajak lomba ke Piala Yudaningrat ketiga di Kraton Yogyakarta itu tidak mau bunyi sama sekali ya ya ampun gitu ternyata pas waktu saya datang eh saya berangkat dulu ya saya berangkat dulu itu dari rumah itu sekitar pukul 5 pagi dan bisa keluar dari Borobudur maupun jadi Borobudur itu lama banget sekitar setengah jam sampai satu jam karena jalan-jalan yang ada di jalan Borobudur itu ada maraton 10 kilometer jadi semua gang ditutup semua jalan ditutup saya mencari jalur keluar untuk menuju ke arah Jogja itu ternyata ditutup semua dan saya lewat pedesaan-pedesaan saya lewat tinggal disusun tinggal sampai Wanurjo saya lurus jadi lewat apa istilahnya jalur alternatif sampai Ancol sampai Ancol Berigo saya sudah los jadi saya lewat semen-semen terus tempel Sleman langsung ke Kraton Yogyakarta lah itu memakan waktu berapa jam saja itu perjalanan jadi si sangkil itu enggak tahu kenapa geria biakan ngelabrak dan di pas waktu di kratonnya itu saya ganteng di depan enggak tahu yang sampai datang langsung saya ganteng di pinggiran di pojokan itu ternyata itu pojokan itu kandang-kandang kuda kandang kuda maupun kandang jarannya kandang jarannya kandang jaran atau gedokan ya saya enggak tahu kalau itu kandang kuda nah ternyata di depannya itu ada kuda nah kepala kuda itu kan nongol ya dari kandangnya itu ya dan hadapan sama burung perkutut sanggil dan ternyata sanggil yang labrak takut sama kuda kayaknya kuda putih itu yang saya lihat itu punya Agusti Bentoro Pangeran Haryo Doningrat yang disitu itu ada dua nah langsung saya pindah itu ternyata tetapi setelah saya pindah ternyata sayap yang jawatnya burung perkutut sanggil itu berdarah dan lepas maupun mencopot nah berdarah istilahnya seperti itu nah alhasil di atas kantangan enggak mau kerja sama sekali lah saya kan hiran juga loh nopo manukur atau merah kelem kerja padahal bunyi satu sekali saja tidak tidak mendapatkan sedotan sama sekali tidak mendapatkan poin sama sekali cuma bekur-bekur nah ternyata kendalanya satu faktor perjalanan itu sangat berpengaruh kedua itu faktor riset sesudah sampai ke lapangan itu harus ditaruh mana itu juga berpengaruh penting ya dan yang ketiga itu adalah ikut kelas yang apa itu berpengaruh penting juga kemarin saya ikut kelas ya 250 sama 100 sama yang kelas katurangan ternyata disitu tidak mau bunyi semua pusing sampai pusing saya sampai terhiran-hiran sendiri tidak semestinya burung perkutut sanggil itu tidak mau bunyi itu tidak semestinya jadi biasanya orang itu sedih lho ya tetap bunyi orang itu poinipiro tetap bunyi tetapi kemarin itu memang saya hilang banget ya seperti itu jadi untuk melatih burung perkutut memang jam terbang itu memang harus rutin ya setiap minggu itu harus rutin harus selalu digantang kalau untuk burung perkutut lomba harus seperti itu jangan sampai dia itu lupa gantangan kakocola ojo ngasi lali gantangan Ben supaya ini apa supaya burung perkutut itu stabil seperti itu dan kemarin saya itu ragu juga mau bawa gentiwo apa sanggil ternyata kalau saya akan memperkirakan kalau gentiwo di arena gantangan mau bunyi ya yang saya gantang saya gantang gentiwo kalau yang di arena gantangan sanggil yang mau bunyi yang saya gantang sanggil seperti itu ternyata saya prediksi saya prediksi saya salah saya cuma membawa satu burung perkutut sanggil dan ternyata alhasil tidak mau bunyi lah seperti itu jadi nggak apa-apa jadi sebagai pengalaman sebagai apa ya pengalaman saya pribadi kalau burung perkutut itu harus sampai lokasi itu itu memang benar-benar nyaman penempatannya di lokasi gantangan itu harus bagaimana harus nyaman terlebih dahulu seperti itu dan pas waktu dibawa perjalanan juga harus nyaman kemarin saya akan naik sepeda motor ya jadi naik sepeda motor belusu anturut kampung untuk mencari tempat keluar dari Borobudur karena tujuan saya ke Jogja tetapi terhalang oleh adanya lari maraton 10 km seperti itu kalau saya sudah motoran kesana kesini kesana kesini ternyata di tiap gang gang itu ada Bapak Polisi sama Bapak 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 bengsa tentara maupun Bapak bengsa polisi maupun masyarakat setempat yang apa mengindahkan jalur ya jadi selama saya itu lama untuk mundar-mandur-mundar-mandur di daerah Borobudur itu saja mau keluar dari Borobudur susah nah seperti itu jadi faktor perjalanan untuk burung burung perkutut itu sangat penting untuk apa ya burung perkutut itu mau jalan di gantangan seperti itu dan jangan patah semangat walaupun kita sudah bersusah payah untuk menggendong burung perkutut melatih burung perkutut dan burung perkutut tidak mau kerja di gantangan kita tetap latih terus kita tetap berusaha untuk supaya burung perkutut itu tetap mau manggung di gantangan maupun maupun punya di gantangan bahkan sampai prestasi sampai juara sampai entah itu juara sepuluh besar itu sudah lumayan dan saya alhamdulillah ya di sana ya ikut meliput juga lah acara di dalam Yudaningrat atau dalam Yudanegaran yang disitu adalah piala Yudaningrat ketiga disitu juga banyak teman-teman itu mempunyai dari burung dengan adakan kelas irama ya kelas irama itu banyak sekali ada kelas gacoran juga banyak ada kelas kalitan nah kalitan A kalitan B itu banyak juga jadi dari luar kota Jawa darah yang dari kendal ada yang dari Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat itu ada semua dan daerah istimewa Yogyakarta ada semua dari Boyolali dari seragen dari Solo dari Magelang dari saya sendiri Borobudur dari Purworejo dari Cilacap dari kudus demak pati banyaklah peserta-pesertanya dari kediri dari banyak dari mana lagi ya banyaklah pokoknya tidak biasa sebutkan satu persatu saking banyaknya peserta jadi intinya seperti ini di garis bawah ataupun garis besarnya kalau kita melatih burung perkutut itu setiap minggunya harus dilatih dan supaya burung perkutut itu tidak lupa gantangan tetap fighternya stabil tetap apa ya istilahnya birahinya stabil dan mau bunyi di gantangan seperti itu ya cukup sekian ya dulu dulu semua pokoknya tetap semangat untuk memelihara burung perkutut pokoknya di video kali ini salam Rahayu salam kumwaniya salam persiapatan salam silaturohmi salam pindikatukalika salam kekeluargaan salam kuyuk rukun selalu air kata wabila taufiq walikdaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati